hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana nih teman-teman semua kabarnya semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya amin amin ya robbal alamin nasir lagi kegiatan aku kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana ya teman-teman ini di video kali ini tuh aku tadi bangun tidur tuh sempet bingung mau ngerjain pekerjaan yang mana gitu ya kan karena sumpah rempong banget sih kalau mama di pagi hari itu bingung mau masak dulu berbersih dulu gitu ya dan pada akhirnya aku tadi udah ngangetin sayur tapi memang gak aku rekod karena bingung banget ini aku mau rekod enggak gitu ya takutnya teman-teman dan semua itu bosen eh gak apa-apa lah ya yang penting aku kayak rekod aja kegiatan aku memang setiap hari ini ini aja gitu teman-teman kegiatan aku ini yang berulang dan memang sama gitu teman-teman dan oke ini tadi aku tuh juga udah goreng tempe juga udah kemarinasi dan seperti biasanya aku goreng tempenya pakai bumbu racik ikan goreng ya teman-teman jadi rasanya tuh lebih nikma jauh lebih enak juga gitu ya teman-teman apalagi tempenya tadi tuh masih kayak belum jadi ya masih setengah jadi gitu loh jadi aku tuh suka tempe yang enggak apa ya yang belum terlalu matang gitu jadi ini enak banget digoreng seperti ini dimakan sambal-sambal aja juga udah nikmat banget ini tadi tuh aku juga apa ya apa sih nyari tempenya itu di jalan maksudnya nyegat orang yang jualan tempenya di jalan masih pagi subuh banget karena tempen itu masih pagi-pagi banget gitu loh teman-teman untuk apa belinya itu harus memang dipagi-pagi banget dan oke setelah ini aku juga mau berbersih dulu tapi bingung banget karena rumah ini tuh masih tahap ataupun masih dengan kehadiran yang berantakan banget karena belum selesai ya teman-teman untuk melamirnya di semalam itu suami aku tuh lagi melamir iya begitu ya teman-teman di pagi harinya super berantakan banget oke next disini aku juga lanjut untuk goreng tempe untuk yang kedua kalinya maksudnya yang tahap yang kedua lanjut aja disini aku sambil aja dan disitu jangan lupa ya teman-teman kalau goreng-goreng itu dikecilin apinya tadi tuh hampir lupa jadi agak gosong gitu loh teman-teman dan oke disini aku mau cuci-cuci perabot aku bukan piring ya karena nggak ada piringnya cuma sedikit piringnya ya ini aku mau cuci-cuci dulu sampai selesai nah seperti biasanya buat teman-teman semua yang baru mampir yang baru hadir yang baru klik video aku aku ucapkan selamat datang semoga teman-teman semua suka dengan video-video yang aku share dan semoga video aku ini banyak manfaatnya yang bisa diambil dan bisa menghibur dan tentunya bisa menemani hari-hari teman-teman semua oke disini udah selesai aja ya teman-teman untuk cuci piringnya nggak kerasa banget kan udah mau abis gitu ya kan untuk ucek-uceknya dari tadi udah ngobrol kemana aja gimana nih cucian piring teman-teman semua di rumah di wastafel ataupun di tempat cuciannya masih banyak atau nggak kalau aku sih tetep ada aja gitu ya teman-teman walaupun udah diberesin udah dicuci seperti itu tetep ada aja cucian piring ada yang sama nggak nih nah tadi tuh aku sambil apa teman-teman sambil dibolak-balik ya tempenya aku lihat-lihatin kayak gitu jadi aku tuh kalau mengerjakan sesuatu tuh ya suka disambil-sambil kayak gini loh teman-teman jadi aku waktu cuci piring biasanya aku masak kalau nggak yang maksudnya yang memang bisa dikendalikan juga gitu ya teman-teman tapi kalau cuman yang misalnya kayak goreng yang cepet gosong itu nggak mungkin kan ya jadi dikira-kira aja yang memang bisa disambil kayak gitu teman-teman nah seperti inilah contohnya ketika aku cuci piring aku bisa nyambil kayak goreng tempe jadi goreng tempe udah mateng cuci piring juga udah kelar kalau teman-teman semua gimana nih tim yang suka nyambil ataupun yang nggak bisa nyambil kalau aku sih yang suka nyambil ya teman-teman karena memang menurut aku kayak lebih cepet aja kerjaan itu selesainya gitu teman-teman dan oke disini wajannya sekalian aku mau cuci aja dan biasanya aku lap-lap seperti ini di bagian samping-sampingnya ya teman-teman karena memang kotor banget alhamdulillah nih teman-teman tempenya udah matang hangat-hangat dibakan sama nasi dan masya Allah alhamdulillah selalu bersyukur apa yang telah diberikan Allah kepada kita hari ini dan oke disini aku lap-lap juga kompornya ya teman-teman masya Allah ini tuh masih semangat aja semangat di pagi hari semangat konten semangat beraktivitas jadi memang kalau aku sih memang udah setiap hari nge-record ya teman-teman jadi kalau pekerjaan aku tuh memang nggak ke-record itu kayak menurut aku sayang banget gitu karena nge-record video itu kan adalah salah satu kerjaan aku sekarang ya teman-teman jadi kalau menurut aku nggak ke-record itu kayak ada yang ganjel gitu loh teman-teman dan sering banget sih ada yang nanya ataupun nge-DM aku gitu ya bun setiap hari tuh apa bikin-bikin video gitu bikin videonya tuh minimal berapa bun dapetnya gitu kan sedangkan aku tuh kan upload video dalam satu hari itu kan dua kali ya teman-teman jadi aku tuh usahain minimal banget dua kali ya teman-teman dalam satu hari jadi kita tuh lebih santai apalagi udah punya stok itu rasanya udah aman banget teman-teman apalagi udah punya stok, udah di-dubbing, di-edit juga, udah di-upload dan udah di-jetwalkan itu rasanya udah nyaman, udah apa ya pokoknya udah nggak ada beban gitu loh teman-teman tapi kecuali kalau udah banyak stok tapi belum ada yang di-edit, belum ada di-dubbing itu rasanya ada yang ganjel gitu loh teman-teman dan masih dilanjutkan juga untuk cucian ini tuh aku mau cuci wajan legendaris aku juga ya teman-teman aku nggak punya yang wajan sekarang-sekarang ini apa sih kayak teplon-teplon yang bikin goreng estetik kayak gitu sebenernya juga kayak pengen penasaran juga gitu rasanya tapi itu kan mahal ya teman-teman ya semoga lah ya disolawatin dulu semoga apa yang aku inginkan itu bisa terwujud nantinya amin amin ya rabbal alami next ini tuh aku juga udah selesai untuk perwajanannya ini juga sutilnya udah disini aku mau nyuci apa nih namanya nyuci lab apa lab aku ya teman-teman karena udah buluk udah kayak ngelingit minyak nggak enak gitu ya teman-teman lanjut aja disini aku mau ambil sika dan langsung aja aku sikat-sikat ya teman-teman seperti biasanya pokoknya lab ini kan cepet banget kotornya ya apalagi lab ini yang buat ngelab kompor kompor itu kan rawan banget yang namanya minyak jadi ya teman-teman semua juga harus perhatikan labnya itu ditentu eh maksudnya dipastikan harus bener-bener selalu bersih juga setelah dipakai kita kalau udah ngerasa udah nggak nyaman dicuci aja jadi aku tuh seperti ini ya teman-teman kalau ngebersihin sink ataupun tempat cuci piring itu aku tuh kayak siram-siram sama teplon seperti ini biar apa ya kayak ngerasa udah apa sih kayak bersih banget gitu kalau udah disiram nggak cuma dilap-lap aja nah disini tuh aku jumuringnya disini dulu ya untuk lap-lapnya seperti biasanya disini aku juga mau beresin di area atas kulkas seperti biasa pokoknya disitu banyak banget yang namanya perintilan-perintilan kecil yang ada disana Masya Allah ini tuh udah jam 6 lewat berapa ya lewat 12 menit dan ini tuh habis ini aku mau nganter anak aku sekolah dan habis nganter anak aku sekolah aku tuh mau lanjut nyari cabai di sawah ya teman-teman jadi kalaupun aku lagi nyari cabai di sawah masih baju yang sama berarti ini tuh di hari yang sama juga jadi buat teman-teman semua selalu ditunggu ya video aku sampai selesai dan semoga video aku ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah aku berharapnya sih cuma seperti itu ya teman-teman semoga kegiatan-kegiatan yang aku selalu share itu bisa membawa dampak positif bagi teman-teman semua di rumah ya walaupun memang kerjaan aku ini-ini aja gitu ya teman-teman kerjaan aku nggak jauh dari kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya tapi setidaknya setelah nonton video aku ini teman-teman semua yang lagi mager-mageran yang tadinya males-malesan untuk beraktifitas semoga bisa kembali semangat lagi dan oke nih teman-teman disini aku pindah ke depan ya setelah aku di belakang lanjut aku mau ke depan dan ini tuh aku mau liatin hasilnya sementara ya teman-teman jadi belum selesai semuanya dan ini tuh udah ya Allah masya Allah bingung mau ngerjainnya tuh dari mana dulu bersih-bersihnya tuh dari mana dulu ya karena begini ya teman-teman apa kayak kalau rumah lagi di renovasi itu pasti banyak banget kotoran gitu ya walaupun kita bersihin tiap jam gitu ya tetep ada aja gitu yang kotor ya disyukurin aja nanti kalau udah selesai semuanya tinggal menikmati hasilnya karena semua itu butuh proses ya betul kan teman-teman dan disini tuh aku sapu-sapu yang kelihatan aja ya teman-teman kalau aku mau mindahin untuk Taraje itu tuh apa sih maksudnya kayak kayu-kayu gitu loh teman-teman nah itu tuh susah ya berat juga yaudah aku biarin dan aku sapu-sapu memang yang bener-bener kelihatan aja dan ini nanti juga masih dilanjutin kok teman-teman untuk melamirnya jadi udah aku sapu-sapu biar gak yang terlalu ngeres aja gitu loh teman-teman aku tuh kalau udah yang kotor-kotor seperti ini tuh kayak lebih apa ya mood aku tuh lebih jauh lebih jelek gitu ya teman-teman oke next ini juga di bagian terasnya aku mau sapu-sapu sampai selesai juga dan pokoknya buat teman-teman semua aku cipin terima kasih yang selalu dukung video aku tadi aku belum sapu-sapu juga ya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video aku yang selalu hadir di setiap video yang aku share yang selalu komentar-komentar positif juga yang selalu memberikan aku semangat setiap harinya terima kasih banyak ya teman-teman semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya tentunya selalu diberikan kesehatan amin amin ya rabbal alamin dan juga buat teman-teman semua yang belum mempunyai tempat tinggal sendiri aku doakan ya teman-teman semoga teman-teman semua cepat kebangun rumah ya walaupun rumahnya masih rumahnya sederhana rumahnya kecil gak apa-apa ya teman-teman intinya kalau udah mempunyai rumah sendiri tuh rasanya lebih nyaman aja lebih bahagia menurut aku ya teman-teman apalagi dengan hasil keringat kita gitu teman-teman Masya Allah pokoknya terima kasih atas doa-doa teman-teman semua di rumah aku sampai di detik ini juga karena atas dukungan teman-teman semua itu sangat berarti bagi aku nah untuk teman-teman semua komentarnya yang belum aku balas ya pokoknya semampu aku ya teman-teman kalaupun aku gak bisa balas tapi aku tetap baca dan juga udah aku hargailah pokoknya teman-teman udah aku baca dan selalu aku baca untuk komentar teman-teman semua dan oke nih teman-teman dan alhamdulillah di bagian terasnya udah selesai padahal ini tuh waktu sebelumnya itu udah aku pel siram ya teman-teman tapi ya gak tau juga karena mau dipelamir yaudah gak apa-apa ya teman-teman dan oke disini aku lanjut aja mau ambil sapu ternyata ini tuh aku cari sapu lama banget teman-teman sebenernya ini tuh lama banget aku cari sapu lidi gak ada ternyata itu dipakai suami waktu di malam harinya buat ngebersihin temboknya itu loh teman-teman jadi nih disini agak lamaan ya teman-teman tapi gak apa-apa nah jangan salah fox sama anak perempuan yang ada di situ itu tuh adek aku ya teman-teman dia tuh selalu setiap hari kayak ngejemurin pakaian udah tugasnya dia gitu teman-teman kayak serasa enak aja ya kalau udah punya anak perempuan gitu ya kalau udah besar kayak gitu udah bisa disuruh-suruh udah bisa nemenin kita beraktivitas kayak gitu ya kayak udah gak sabar gitu ya pengen anak kita gede gitu ya teman-teman kalau udah gede paling juga apa ya kayak gregetin gitu ya teman-teman karena emak-emak suka seperti itu kalau udah udah apa namanya masih kecil pengennya gede kalau udah gede pengen dikecilin lagi ya gak teman-teman bercanda oke next disini aku sapu-sapu ya teman-teman halaman rumahku karena kotor banget lanjut aja aku sapu-sapu pokoknya buat teman-teman semua yang nonton video aku ini aku doakan selalu sahaja selalu dan dimurahkan rezekinya sehingga bisa beli kuota dan nonton video aku lagi nah teman-teman lagi ngapain pas nonton video aku ini boleh banget ya untuk tulis-tulis di kolom komentar juga selamat menikmati dan alhamdulillah nih hampir selesai ya teman-teman jadi tuh aku nanem apa ya nanem cabai di bagian deket daun singkong ya teman-teman yang ada di tompo itu aku tuh nanem cabai yang masih bini aku tembarkan gitu siapa tau hidup ya teman-teman yang namanya juga usaha ya kan jadi aku pengen nanem cabai di polybag gitu jadi suatu maksudnya sewaktu-waktu aku bisa metik gitu teman-teman dan bagaimana nih kabar teman-teman semua yang sekarang lagi mencari 1K dan 4K nya masih semangatkah? ayo semangat ya jadi buat teman-teman semua jangan pantang menyerah kalaupun masih view-nya sekarang itu lagi turun-turun ataupun lagi gak stabil aku juga gitu ya teman-teman jadi intinya tetap semangat aja dan tentunya selalu konsisten dan oke nih teman-teman alhamdulillah tadi udah aku keluarin juga untuk kasurnya ini tuh aku mau jemur karena ya siapa tau nanti siangnya udah apa panasan ya teman-teman terima kasih yang udah nonton video aku sampai jumpa di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati